Saya tawarkan untuk tidak dibacakan, yang dibacakan adalah yang lengkap adalah pertimbangannya. Saya tawarkan kepada pemohon, apakah setuju? Setuju ya, kepada pemohon? Setuju ya, baiknya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 10, PITRA 2024, PN Bandung. Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa. Pertama, pengadilan negeri kelas 1A khusus Bandung yang mengadili perkara pra-peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Pegi Setiawan, lahir di Cirebon, umur 27 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT04, RW002, Desa Kepongpongan, Kecampatan Talun, Keupatan Cirebon. Dalam hal ini, diwakili oleh para kuasanya yaitu 1. Sugiyanti Iryani, SH 2. Adnan Mitahul, Hayat, SH 3. Muhammad Imanullah, SHMKN 4. Melani, SHMH 5. Dr. Umi Maskana, SHMH 6. MN Insang, Nasruddin, SH 7. KM Ibn Sina, Jainuddin, SHMH 8. Aprian Setiawan, SHMH 9. Rio Damas Putra, SH 10. Ashab Muhyiddin, SHMH 11. Mukhtar Ependi, SHMH 12. Imelda Damai Sari, SHCPL 13. Rahim Shah Putra, SH 14. Gideon Manurung, SH 15. Oji Tantowi, SH 16. Sunan Bendung, SH 17. Adahati Suriyati, SH 18. Marwan Iswandi, SHMH 19. Nikolas Johan, Kili-Kili, SHMH 20. Nikolas Rapel, Kili-Kili, SH 21. Agus Pirman, Panjaitan, SH dan dua-dua Jidin Siadian, SHMH Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor, loopis, sugiyanti, iriani, SH dan rekan yang berkedudukan di Jalan Salam 12B Blok Kapling, Kelurahan atau Desa Kepompongan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekiu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Sekiu Direktur Resesi Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Cimentrang, Kecamatan Gede Bage Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya yaitu Kombes Polisi Nur Hadi Handayani, SHMSI AKBP Sisi Bina Kurniati, SHMH AKBP Reni Martaliana, SHMM 4 Pembina Tingkat 1 Dr. Anang Usman, SHMSI AKBP Rudi Trihandoyo, SHMH Kompol Deni Muktamar, SHM AKB Muhammad Mariyadi, SHM AKB Aprijal Wahyudi Ahmad, SHM Penata Tingkat 1 Ajat Suterajat, SHM AKB Anggi Eko Prasetyo, STK, SHM IBDA Sumardi, SHMH IBDA Nopan Sarip Hidayat, SHM Aibtu Heri Wibowo, SHM Aibtu Roni Ependi Sembiring, SHM dan Brikka Anwar Hadi, SHM Kesemuanya dari bidang hukum Bolda Jawa Barat dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Bolda Jabar yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 748 Bandung serta penyidik Satreskrim Pores Cirebon Kota yang beralamat di Jalan Petran No. 5 Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Husis bermatre tertanggal 21 Juni 2024 dan Surat Perintah Kapolta Jawa Barat No. 1653-6 Romawi Garing H. Uka Garing 2024 tertanggal 21 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 10 PIPKRA 2024 PN Bandung tertanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan hakim untuk mengadili perkara ini setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan tentang duduk perkara menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Pak Kepanitraan PN Bandung di bawah register perkara No. 10 PIPKRA 2024 PN Bandung telah mengajukan permohonan peradilan dengan alasan sebagai berikut permohonan dianggap dibacakan Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sebagaimana persidangan yang telah ditetapkan untuk memohon hadir para kuasanya begitu juga untuk termohon hadir para kuasanya di persidangan Menimbang bahwa terhadap permohonan peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawabannya terpanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut dianggap dibacakan Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dan termohon telah mengajukan replik dan duplik masing-masing tertanggal 2 Juli 2024 Menimbang bahwa untuk membuktikan dahil-dahil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat selengkapnya bukti surat tersebut sebagai berikut tertanda P1 sampai dengan P31 Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P1 P3 P16 P17 P21 P25 P26 P27 P28 P29 P30 dan P31 fotokopi dari fotokopi Sedangkan P13 P14 P15 P18 P19 P23 P24 dan P27 hasil dari print out dan semuanya telah bermaterai cukup Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1. Saksi Dede Kurniawan 2. Saksi Agus Kurgunawan 3. Saksi Riana Yolantina dan 4. Saksi Suharsono Menimbang bahwa pemohon juga telah mengajukan 1 orang ahli yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah atau janji yaitu ahli Profesor Dr. Suhandi Cahaya Esa MHMBA yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut juga dianggap dibacakan Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya termohon telah mengajukan bukti surat selengkapnya bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut bukti surat T1 sampai dengan bukti surat T77 Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T1 T15 T16 T17 T18 T32 T33 T45 T46 T47 T48 dan T75 fotokopi dari fotokopi dan semuanya telah bermaterai cukup Menimbang bahwa termohon di dalam perkara pra-peradian akuo tidak mengajukan saksi akan tetapi telah mengajukan satu orang ahli yaitu Profesor Dr. Agus Sirono S.H.M.H. yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan Menimbang bahwa baik pemohon maupun termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 5 Juli 2024 Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon putusan Menimbang bahwa untuk menyingkat urayan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini Tentang pertimbangan hukum Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas Menimbang bahwa pada pokoknya menurut pemohon penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.TAP Garing 90 Garing 5 Romawi Garing Res 1.24 Garing 2024 Garing Distress Krimum Tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena termohon sebelumnya telah mengumumkan DPO pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13.42 yang diunggah melalui media hub.podi.go.id khusus untuk atas nama Pegi alias Perong usia 22 tahun sampai 30 tahun jenis kelamin laki-laki keluarga negara Indonesia tempat tinggal terakhir Desa Banjar Wangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm badan kecil rambut keriting kulit hitam sebagaimana yang diumumkan oleh Polri sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Pegi Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka bahwa untuk dapat disebut seseorang DPO maka mengacu pada pasal 17 angka 6 Perkap ke Polri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan menyebutkan tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam data pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang akan tetapi dalam akan tetapi dalam fakta perkara akwo pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut dan pemohon tidak pernah melarikan diri terkecuali sebelumnya apabila pemohon telah dipanggil oleh termohon secara sah kemudian ia mengabaikan atas panggilan tersebut maka hal tersebut layak dilakukan penetapan tersangka selamatlah ditemukannya dua alat bukti tanpa kehadirannya in absensia menimbang bahwa selanjutnya menurut pemohon perasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 kuhab harus ditapsirkan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti serta berlandaskan kepada pasal 184 kuhab serta disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali kecuali tindak pidana yang penetapannya tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran in absensia artinya sebelum pegi setiawan ditetapkan tersangka maka termohon memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemohon menimbang bahwa menimbang bahwa dalil-dalil yang dikumulakan oleh pemohon dalam permohonan tersebut telah dibantah oleh termohon dengan surat jawaban tertanggal 2 Juli 2004 sebagaimana tergurai di atas menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P1 sampai dengan P31 dan mengajukan 1 orang ahli serta 4 orang saksi sedangkan untuk membuktikan bantahannya termohon telah mengajukan bukti surat berupa T1 sampai dengan T77 serta mengajukan 1 orang ahli menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh termohon Hakim praperadilan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan persoalan dalam perkara praperadilan ini sedangkan yang dianggap tidak relevan dengan perkara akuo dengan sendirinya akan dikesampingkan menimbang bahwa Hakim praperadilan tidak mengadili apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah serta tidak juga mengadili apakah seseorang itu pelaku atau bukan pelaku karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 dalam bab 2 pasal 2 ayat 2 menentukan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon beralasan atau tidak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang berwenang tidak hanya Hakim praperadilan untuk mengadili tentang sah tidak hanya penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor S-90 Garing 5 Romawi Res S-124 Garing 2024 Garing Distress Grimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama PG Setiawan menimbang bahwa lembaga praperadilan adalah merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengawasi secara horisontal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum yaitu untuk menguji apakah penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan mewenangnya dalam proses penyidikan atau penuntutan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dimana undang-undang telah menentukan secara limitatif kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 huruf A KUHAB yaitu untuk memeriksa dan memutus A sah atau tidaknya penangkapan penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan B ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan menimbang bahwa apabila mengacu pada ketentuan pasal 77 KUHAB maka jelas pengujian sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk ke dalam kewenangan lembaga praperadilan dan dalam praktek peradilan selama ini hakim selalu berpedoman pada ketentuan pasal 77 KUHAB untuk menentukan kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tersebut menimbang bahwa akan tetapi setelah adanya putusan makamah konstitusi nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2004 yang di dalam amar putusannya menyatakan pasal 77 Rup A undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAB tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan yang berarti secara konstitusional telah diakui bahwa penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan juga termasuk sebagai salah satu kewenangan lembaga praperadilan dimana oleh karena putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan binding sehingga mengikat bagi siapapun juga dan semenjak adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut telah terdapat beberapa putusan praperadilan yang mengakui bahwa penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan termasuk objek lembaga praperadilan menimbang bahwa yang jadi pertanyaan sekarang apakah penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor estap garing 90 garing 5 romawi garing res 124 garing 2024 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan adalah sah atau tidak menimbang bahwa sebelum hakim menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan dari penetapan daftar pencarian orang DPO nomor 88 garing 9 romawi garing 2016 ditreskrim um atas nama Pegi alias Perong yang ditandatangani di Bandung 15 September 2016 oleh R. Iman Rahari Janto Esa Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Dajabar dan berita acara pencarian orang yang ditandatangani oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dajabar tanggal 15 September 2016 PIDE Bukti P1 dan Bukti T32 sebagaimana telah diunggah juga oleh termohon pada tanggal 15 Mei 2024 melalui mediahub.poli.go.id sebagai fakta notoir menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon telah mendailkan bahwa pemohon tidak pernah dipanggil oleh termohon dalam perkara tersebut dan pemohon tidak pernah melarikan diri menimbang bahwa atas dalil permohon tersebut termohon dalam jawabannya halaman 32-33 pada pokoknya mendalilkan termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menerbitkan pemohon sebagai daftar pencarian orang DPO berdasarkan surat nomor DPO Garing 88 Garing 9 Romawi Garing 2016 Garing Distret Krimum tanggal 15 September 2016 termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah ibu kandung pemohon yang beralamat di dusun 1 Blok Simaja RT 002 RW 002 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada tanggal 2 September 2016 Namun pada saat itu ibu kandung pemohon yang bernama Sudari Kartini mengatakan kepada penyidik bahwa Sudara Pegi Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung tidak menyebutkan dimana alamat di Bandung tersebut atas dasar keterangan dari ibu kandung Sudara Pegi alias Perong tersebut kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap Sudara Pegi alias Perong yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Pegi alias Perong pada tanggal 15 September 2016 sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon masih mempersalah mempermasalahkan tentang pemanggilan terhadap tersangka Pegi Setiawan alias Perong hadapun dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan penyidik seorang tersangka tidak mesti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu menimbang bahwa terkait sah atau tidaknya penetapan DPO atas nama pemohon karena terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 maka hakim akan merujuk pada bukti P16 dan bukti P17 berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari tiga kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 17 menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang menimbang bahwa setelah hakim mencermati semua bukti dari termohon tidak ada satupun bukti adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh termohon kepada pemohon sehingga pemohon tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO termohon hanya mendatangi rumah pemohon dan bertanya kepada ibu kandung pemohon yang bernama Sudari Kartini yang mengatakan kepada penyidik bahwa pedi setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada pemohon menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon karena menurut hakim jangan ditangkapi dulu ya sebelum selesai baca putusan saya lanjutkan menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon karena menurut hakim pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO guna pembelaan diri terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sehingga dengan demikian menurut hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum tahan dulu tahan dulu penimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor estaf estaf garing 90 garing 5 romawi garing res 124 garing 2024 garing diskres timun tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan adalah sah atau tidak menimbang bahwa pemohon mendalilkan menurut pemohon rasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 patut diduga pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 harus ditaksirkan sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti serta berlandaskan kepada pasal 184 disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran in absensia artinya sebelum Pegi Setiawan ditetapkan tersangka maka termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pemohon menimbang bahwa terkait dalil permohon termohon dalam jawabannya pada halaman 27 sampai 28 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana B putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 tertanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan perasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan lembar negara RI nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan material terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan alias Perong maka secara yuridis tidak akan termohon akwo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum menimbang bahwa sebagaimana dalil pemohon yang telah dibenarkan oleh termohon dihubungkan dengan bukti P9 T33 T34 dan T67 telah terbukti bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan tersangka nomor S TAB garing 90 garing 5 romawi garing res 124 garing 2024 garing diskres krimum tanggal 21 Mei 2024 selanjutnya pemohon telah diperiksa sebagai tersangka sebagaimana berita acara pemeriksaan tersangka Pegi Setiawan alias Perong tertanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 menimbang menimbang bahwa dari bukti P9 bukti T33 T34 dan T67 tersebut telah terbukti pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 dan baru diperiksa sebagai tersangka besoknya pada tanggal 22 Mei 2024 dan dilanjutkan tanggal 12 Juni 2024 menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan salon tersangka terlebih dahulu menurut hakim penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam keputusan makamah konstitusi nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 tertanggal 16 Maret 2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain dua alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu dimana dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28D ayat 1 undang-undang dasar 1945 serta memenuhi asas lek serta dan asas lek serta dalam hukum pidana maka perasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 kuhab harus ditapsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 kuhab dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absensia menimbang bahwa pemeriksaan calon tersangka walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya akan tetapi putusan mahkamah konstitusi tersebut bersifat pinal dan mengikat maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum menimbang 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 bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah dengan demikian dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara memperhatikan undang-undang nomor 8 tahun 1981 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 serta peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya 2. menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab garing 90 garing 5 romawi garing res 124 garing 2024 garing diskres krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan bakal demi hukum 3. menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana penelindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junta pasal 81 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junta pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Poli Daerah Jawa Barat Direkturat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan otas hukum 4 menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estab garing 90 garing 5 Romawi garing res 124 garing 2024 garing disirek rimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum 5 menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon 6 memberintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon 7 memberintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan 8 memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kalah dan 9 membebankan biaya perkara kepada negara demikianlah diputus pada hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal berdasarkan penetapan ketua pengadilan putusan tersebut putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitra pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon demikian putusan sudah dijatuhkan intinya pemohonan praperadilan dari pemohon dikabulkan baik ya baik ya dengan telah dibacakannya putusan tersebut maka perkara perkara praperadilan atas nama saudara Pegi Setiawan selesai dan sedang dinyatakan ditutup kemudian tersebut beruntung Terima kasih. Terima kasih. Mohon perhatian hadirin di mohon tenang, mohon perhatian, mohon perhatian untuk para pengunjung di harap tenang.